Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa, salam dasyat ya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Yang sudah menyelesaikan video digital web resolution ya Di 4, 5 video terakhir ya kita bicara tentang finishing ya Tentang apa sih manfaat RDMI itu Apa sih kegunaan RDMI itu Nah disini teman-teman saya akan menjelaskan tentang tangga Customer Jadi teman-teman ya Kita sudah banyak belajar tentang teknik Tentang how to Tentang bagaimana cara posting Bagaimana caranya mendapatkan lead Bagaimana cara mendapatkan prospect Tapi kita harus paham tentang konsep dasar bagaimana tanda customer Urutan customer dimulai dari apa teman-teman Pertama Dimulai dari Suspect Suspect ini adalah Target market kita Tapi belum mengenal produk kita Jadi urutan paling bawah Jadi Yang ada di jalanan misalkan kita mau jual Kalau disini Misalkan disini kita jual Masih bungkus di pinggir jalan Nah Mereka itu orang yang lewat Itu Suspect Dia Belum tahu Tetapi sudah menjelaskan kita Jadi Ini Market yang segmen kita Kalau didengar saat ini mau jualan Pada anak milenial Berarti mereka yang usia 18 sampai 25 Tetapi belum mengenal kita Itu suspect Dia belum mengenal kita Angka pertama Jadi Digital marketing Ini bisa menjangkau Ya kan Kesemua Wilayah Ya Tanpa jarak Ya Bahkan Waktupun Kita Tidak perlu Karena Kita benar-benar Tanpa batas Apalagi di dalam sekarang Nah Teman-teman Tujuan Tujuan dari Teman-teman Belajar Digital Prescription Salah satunya adalah Bagaimana Memasukkan Suspect Disini ada yang Namanya Close Side Tahap yang kedua Tahap yang kedua Nah Ini sudah mau naik level Dari suspect Yang Dimana Target market kita Itu kan Target market kita Belum mengenal produk kita Disini sudah Mengenal produk kita Tetapi Belum Beli Jadi Disini Tidak ada Tidak ada transaksi Tapi mereka sudah tahu produk kita Oh Si Mbak Nanti Ini jualan Jilpang Mbak Nanti Ini jualan hijau Dia sudah tahu Oh setiap hari Posting Setiap hari Menjalankan Apa Kegiatan-kegiatan Yang Menjual barang Jadi Jadi Artinya Mereka ini sudah Sudah Disini ada Nama Ciri-cirinya Disini ada Kita sudah punya Nomor Telephone Jadi kalau teman-teman Nanti ada Bahasan Eh Prospectnya Mana Ya Nggak usah Nggak usah Kaget juga Prospectnya Mana Itu 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 adalah Mereka yang 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 sudah ada Nomor HP Tapi belum ada Follow up Jadi Orang yang Chat Kita kan setiap Kali posting Itu kan Ada yang chat Halo Kak Bisa dengan Admin Sabun Misalkan Nah Dia masuk Terus nomornya Kita save Itu berarti Masuk ke Ini Tahapan Customer Harus paham Kenapa Ini Sangat berhubungan Dengan Apa yang kita pelajari Setelah Limbah Hadi Sebelumnya Karena Hari ini Kita lebih Finishing Nah Tujuannya Teman-teman Nanti teman-teman Bisa ulang Video Video ini Supaya Teman-teman Benar-benar Faham Apa Esensi Dari Digital Map Resolution Apa sih Tujuan Digital Map Resolution Apa sih Sebenarnya Nah 5 video terakhir Ini akan menjawab Itu Kemarin kita Sudah belajar Tentang Bisnis Benar-benar Canvas Tadi ini Kita belajar Tentang Tangga Customer Dimana Ini posisinya Nah Yang ketiga Yang ketiga Adalah Bayer Bayer ini Adalah Orang yang Pertama kali Pertama kali Menjalankan transaksi Dengan anda Pertama kali Jadi kalau anda Punya 10 prospek Dan satu orang Satu orang Itu Beli Berarti satu orang Itu masuk apa Teman-teman Bayer Atau Shopper Ini sama Sama aja Shopper Minip-minip Shopper Bayer Jadi Pertanyaannya Secara gini Bayernya Siapa Sekarang yang Dalam satu Kurang terakhir Yang orang Yang pertama kali Transaksi Siapa Nah itu nanti Dilaporkan Di dalam Google Drive Dilapor Di dalam Satu email Yang kita bahas Kemarin Jadi Ini Luan biasa Ketika anda Sudah tahu Mindsetnya Di video Satu sampai Sepuluhan Awal-awal video Anda belajar tentang Mindset Transformasi Habis itu Belajar tentang Teknis Cara Bagaimana Riset kata kunci Bagaimana Cara posting Semua ada di video Dan yang terakhir Anda Belajar tentang Bagaimana Management Kontrol sistem Bagaimana Kita membuat Sebuah goal Salah satunya Adalah bagaimana Kita mempelajari Tangga customer ini Ya kan Nah Yang keempat Setelah bayar Apa Customer Jangan sampai Salah Ya Jangan sampai Salah Ini Customer saya Padahal Belum pernah Transaksi Padahal Baru Transaksi Satu Itu Bukan Customer Jadi Kalau Anda Bicara Tentang Itu Bayar Bayar Nah PR kita Bagaimana Prospek itu Menjadi Bayar Yang awalnya Ini Dia enggak beli Akhirnya Beli Dengan cara apa Dijilangkan Execution Dengan video-video Sebelumnya Yang teman-teman Sudah tonton Yang teman-teman Sudah latih Itu Nah Tujuan Anda posting Itu apanya Sebenarnya Supaya Mereka Dari Suspek Menjadi Setelah Masuk WA Di Chat Dengan Skrip-skrip CS Yang sudah Kita pelajari Di video Sebelumnya Atau Di Pelatihan Ini Supaya Jadi Apa Setelah Jadi Bayar Supaya Jadi Apa Kalau Customer Itu Berarti Ini Kita Benakan Satu Aja Ini Transaksi Pertama Kali Nah Catat Suspek Ini Adalah Apa Ya Mereka Yang Yang Target Market Yang Belum Prospek Ini Adalah Target Market Yang Sudah Mengenal Ini Kalau Saya Bahasakan Target Market Yang Sudah Mengenal Kodak Ya Ini penting Ini penting Terus yang ketiga Adalah Bayar Itu adalah Mereka Otomatis Yang sudah Mengenal Kodak Bertansaksi Dan Customer Lebih Lebih dari Satu Jadi Sebenarnya Banyak Di luar Sana Mereka Yang Fokus Yang Mencari Prospek Tapi Lupa Memfollow Up Jadi Bayar Lupa Memfollow Up Jadi Ini Tidak Boleh Terje Berlari Kita Demi Ini Diajarkan Semuanya Teman Teman Terus Yang Kelima Adalah Member Berarti Kalau Dia Sudah Lebih Dari Dua Kali Transaksi Dia Sudah Masuk Member Member Di Seller Member Di Tim Penjualan Anda Nah Pokoknya Dia Itu Ada Program Baru Dia Tahu Ada Program Baru Dia Tahu Namanya Member Namanya Member Itu Berarti Ada Program Misalkan Beli 3 Dapat 1 Beli 4 Dapat 2 Beli 10 Dapat 2 Beli 10 Discon 10 Dan Seterusnya Itu Penting Untuk Program Program Nah Yang Kenapa Tentun Advokal Nah Yang Ketujuh Living Fun Oke Ya kan Seperti itu Teman Teman Ada Yang Untuk Member Ini berarti Mereka Yang Masuk Program Advokat Ini Sama Living Fun Ini Mereka Apa Ya Advokat Dan Living Fun Ini Mereka Yang Sudah Ngefans Sama Produk Anda Bahkan Tanpa Mereka Pun Mereka Membela Produk Anda Ketika Misalkan Ada Customer Yang Komple Mereka Akan Membela Nah Jadi Itu Tahapan Tahapan Dari Tangga Customer Saya ulang Pertama Adalah Suspect Adalah Target Market Yang Belum Mengenal Produk Yang Dua Adalah Prospect Target Market Yang Yang Telah Mengotohi Produk Yang Ketiga Adalah Buyer Ya Mereka Yang Transaksi Yang Pertama Kali Habis Customer Transaksi Lebih Dari Lebih Dari Satu Kali Yang Keempat Member Disini Adalah Program Nah Yang Terakhir Disini Adalah Loyal Customer Yang Loyal Nah Itu Teman Teman Tangga Customer Tujuan Tujuan Dari Materi Ini Adalah Supaya Anda Bisa Memotakan Anda Di Posisi Mana Ketika Membeli Customer Atau Mau Menaikan Dari Customer Mana Kemana Misalkan Dari Bayer Ke Customer Atau Dari Suspect Ke Prospect Nah Ini Selanjutnya Beda Beda Itu Dari Sesi Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Video Selanjutnya Saya Rafi Batiar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salaam Warahmatullahi Wabarakatuh